Hai para pejabat para aparat jangan bangga dengan pangkat dan jabatan sebab saya lihat pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang betul makanya Habib ada habib kuning kikudi habib merah kainerah habib putih kai putih habib hijau hijau ada kipdi habib pdi kiai gerindra kiai golkar habib golkan kiai PKB habib PKB kiai P3 habib P3 dulu kei Jokowi habib Jokowi kiai Prabowo habib Prabowo sekarang nanti besok lihat ada kiai Anis habib Anis kiai Ganjar habib Ganjar Ustadz sama Ustadz berantem kayak tadi mayor saya bilang Ustadz sama Ustadz berantem kiai sama kiai berantem habib sama Habib berantem toko masyarakat sama toko masyarakat berantem kenapa hanya gara-gara beda-beda hanya gara-gara beda pandangan politik hanya gara-gara beda capres terus umat mau dikemanain kalau Ustadz sama Ustadz saling berantem terus rakyat mau dikemanakan kalau pejabat sama pejabat saling berantem makanya pejabat sekarang itu kebanyakan sama saja butuh sama rakyat kalau ada maunya doang isi ceramah yang dibilang meresahkan apa isi ceramah saya bilang hai presiden hai pemerintah hei aparat awal-awal Corona waktu itu rakyat kalian kurung dalam rumah tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya saya tanya itu provokasi 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 meresahkan meresahkan atau pembelaan merasakan atau pembelaan yang keras meresahkan atau pembelaan merasa terwakili tidak kalian terwakili tidak terwakili tidak terus yang goblok saya apa mereka yang goblok saya apa mereka yang boblok saya apa mereka ini kan masyarakat disini semua meresahkan meresahkan memprovokasi itu yang kedua saya bilang hei pejabat mall mall perusahaan perusahaan milik asing tetap kalian buka kalian buka tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup itu provokasi meresahkan meresahkan atau pembelaan meresahkan atau pembelaan meresahkan atau pembelaan meresahkan atau pembelaan terus yang goblok siapa yang bodoh siapa yang ketiga saya sampaikan apa saya bilang wahai pejabat wahai aparat berapa banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia berapa banyak anak-anak muda yang tidak punya kerjaan terapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing dari Cina terus kalian kirim ke daerah Morowali Sulawesi akhirnya saya sampaikan itu tahun 2020 kemarin kejadian tenaga kerja Cina membunuh tenaga kerja Indonesia setelah-setelah itu provokasi 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 itu pembelaan meresahkan atau pembelaan siapa yang saya bela diri saya diri saya keluarga saya anak cucu saya teman-teman saya kelompok saya orang yang sejalan dengan saya yang yang saya bela rakyat apapun agamanya apapun sukunya apapun warna kulitnya apapun rasnya yang saya bela rakyat yang susah rakyat yang kelaparan rakyat kecil rakyat yang menderita rakyat yang ditipu rakyat yang tidak mesejaterakan oleh karena saya tidak akan pernah bisa dimungkam saya tidak akan berkapok tidak akan bercapek tidak akan pernah lelah saudara-saudara jangka Allah demi bangsa demi NKRI demi merah putih demi Pancasila demi berneka Tunggal Ika jangankan hanya di penjara nyawa saya jiwa saya darah saya murah harganya jumpa ujung bangsa dan rakyat Indonesia ini saya tanya semua di sini siap hancur demi selam siap binasa demi Indonesia siap mati merah putih Allahu Akbar Indonesia mereka 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 saudara-saudara para pejabat para aparat jangan bangga dengan pangkat dan jabatan sebab saya lihat pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang betul makanya Habib sama kiai sekarang itu macam-macam ada habib kuning kiai kuning habib merah kiai merah habib putih kiai putih habib hijau kiai hijau kiai Golkar habib Golkar kiai PKB habib PKB kiai P3 habib P3 dulu kiai Jokowi habib Jokowi kiai Prabowo habib Prabowo sekarang nanti besok lihat ada kiai Anis habib Anis kiai Ganjar habib Ganjar Ustaz sama Ustaz berantem kayak tadi mayor saya bilang Ustaz sama Ustaz berantem kiai sama kiai berantem habib sama habib berantem toko masyarakat sama toko masyarakat berantem kenapa hanya gara-gara beda-beda hanya gara-gara beda pandangan politik hanya gara-gara beda capres terus umat mau dikemanain kan kalau Ustaz sama Ustaz saling berantem terus rakyat mau dikemanakan kalau pejabat-pejabat saling berantem makanya pejabat sekarang itu kebanyakan sama saja butuh sama rakyat kalau ada maunya doang saya tanya BBM naik gak? Minyak naik gak? Sembako naik gak? Semua naik gak? Enak gak? Enak gak? Itu yang kita perjuangkan itu yang kita tegakkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia makanya kalian para pejabat jangan bangga jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian oh saya jenderal terus kenapa kalau kau jenderal? Sombong kau oh saya menteri oh saya presiden kenapa? Sombong eh di akhirat gak ada pangkatmu gak ada jenderalmu gak ada menterimu gak ada presidenmu di akhirat gak ada jenderal gak ada pangkat gak ada jabatan gak ada raja gak ada tahtana lagi kekuasaan yang punya pangkat pada hari itu yang punya jabatan pada hari itu yang raja pada hari itu hanya satu siapa Allah oleh karenanya kalian para pejabat harusnya berbuat baik kepada rakyat itu melayani rakyat betul melayani masyarakat betul bukan malah bikin susah saya tanya jawab yang keras gaji mereka dari siapa yang keras dari cara gaji mereka dari siapa rumah dinas mereka dari siapa mobil minas mereka dari siapa senjata mereka dari siapa water cannon mereka dari siapa tank mereka dari siapa gas air mata mereka dari siapa dari kami rakyat keringat rakyat air mata rakyat darah rakyat oleh karena kalian para pejabat jangan semena-mena kepada rakyat karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian ingat di atas kalian di atas gubernur di atas panglima di atas kapal di atas presiden ada satu siapa kami bangsa dan rakyat Indonesia hidup rakyat hidup rakyat hidup Indonesia Allah Allah nah kita doakan pejabat jadi pejabat-pejabat yang baik jadi pejabat yang adil pejabat yang aman nih kayak beliau-beliau Bang Roki Pak Goswara ini kursi-kursi kekuasaan harus didukis oleh orang-orang orang-orang seperti beliau yang kenal ulama yang cinta habaib saya tahu betul bagaimana di Bang Roki cintanya sama Habib saya tahu ini Bang Roki ini di Bang Roki kalian tanya sendiri dia lebih rela kehilangan pangkat dan jabatan daripada kehilangan cintanya sama cucu Nabi Muhammad SAW kalau kursi-kursi kekuasaan tidak tidak diluduki oleh orang-orang yang baik maka kursi-kursi kekuasaan akan diluduki oleh orang-orang orang-orang yang bu rumah yang kita doakan pejabat-pejabat seperti beliau tentara-tentara kita para polisi-polisi dari RTRW Lura camat Bupati seluruh presiden semuanya jadi pejabat yang baik amanat adil negara kita makmur aman sentosa Amin ya Rabbah ya Rabbah